Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, kita masuk di informasi selanjutnya nih. Ini ada berita insiden kebakaran lagi, yaitu kebakaran terjadi di sebuah rumah yang berado di Simpang, Sungai Rengas, RT Tigo, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Api membakar rumah pada Minggu 14 Mei 2023. Dalam insiden ini, seko unit mobil dan sepeda motor milik Irwanto turut hangus terbakar. Nah, tuh motornya lor jadi sate. Gimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Batanghari. Kali ini api menghanguskan rumah milik Irwanto yang berlokasi di RT3 Simpang, Sungai Rengas. Kebakaran disinyalir terjadi akibat korsleting listrik. Hingga menghanguskan satu unit mobil dan satu unit motor yang tidak bisa diselamatkan. Tim Damkar yang berjibaku melakukan pemadaman, sedikitnya menerjenkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Selama 1,5 jam, tim Damkar berhasil menguasai api hingga api berhasil padam. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa. Zulhandala, petugas Damkar, menjelaskan kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Di lokasi kebakaran, RT3 Cosentico, R2 Simpang, Sungai Rengas. Penyebab kebakaran? Aliran listrik. Ada kendaraan yang terbakar? Kendaraan yang terbakar, mobil, motor. Apakah ada korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Berapa lama dalam proses pemadaman? Lama dalam proses pemadaman 1 jam. 30 menit. Berapa armada yang diterjunkan? Armada yang diterjunkan dua unit mobil Damkar, Katangari. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.